Perang Besar Sekigahara di penghujung akhir tahun 1600 Tokugawa mengalahkan para pendukung Toyotomi Dan mengakibatkan banyak korban bergelimpangan yang sebagian besar adalah para samurai pendukung Toyotomi Sehingga mengakibatkan banyak anak terlantar menjadi sebatang kara tanpa orang tua Kisah ini akan dimulai dengan sesosok veteran perang Sekigahara bernama Gesai Obata Dimana dia merupakan bawahan dari seorang biksu agung yang dikenal dengan Nankobo Tengkai Yang merupakan bawahan shogun Tokugawa Dalam rangka menciptakan perdamaian dan kesatuan negara Sang biksu memerintahkan Gesai untuk mengumpulkan anak-anak yatim piatu Untuk dijadikan sebagai pembunuh profesional Yang nantinya akan dibuat senjata untuk membunuh para panglima perang pendukung Toyotomi Yang masih bersikeras untuk berperang melawan Tokugawa Sehingga bisa menyebabkan peperangan lagi Dalam beberapa waktu, Gesai berhasil menemukan beberapa anak untuk dilatih Dan yang terakhir, dia juga menemukan seorang gadis kecil yang sedang berduka atas kematian ibunya Singkat cerita, dalam beberapa tahun Anak-anak itu menunjukkan perkembangan yang sangat luar biasa Mereka semua berjumlah 10 orang Dan satu di antaranya adalah yang terkuat di antara mereka Dia bernama Azumi Di usia mereka yang terbilang masih muda Hanya Azumi yang suka memikirkan keadaan alam sekitar Dan bahkan kehidupan yang sedang dia jalani Ya bukan hanya yang terkuat Dia juga yang paling fokus di antara yang lain Setelah cukup lama latihan bersama di gunung ini Mereka menjadi seperti saudara Dan ada seseorang yang diklaim sebagai orang terkuat nomor 2 di antara mereka Dia bernama Nachi Dan di urutan nomor 3 adalah seseorang yang bernama Ukiha Sementara yang lainnya kurang lebih sama Selesai makan-makan bersama seperti hari-hari biasanya Dan saat semua tertidur pulas Gesai kembali teringat beberapa tahun lalu setelah berakhirnya perang Sekigahara Dimana dia kembali teringat saat anaknya meninggal dunia karena perang itu Sementara di sampingnya sudah ada Nangkobo Tengkai Orang yang menyuruhnya mencetak pembunuh profesional untuk menyisir para panglima perang Toyotomi Nah mungkin inilah saatnya dia harus segera memberikan ujian terakhir untuk anak-anak itu Agar segera bisa diberi misi pembunuhan para panglima perang Toyotomi Pagi-pagi buta dia menyuruh Azumi untuk mengumpulkan teman-temannya Bagi mereka hari ini adalah hari yang sangat ditunggu-tunggu Anak-anak muda yang penuh semangat itu ingin segera mengetahui ujian terakhir mereka sebelum menjalankan misi besar Gesai lalu menyuruh mereka bersepuluh untuk mencari pasangan masing-masing Dan mereka masih mengira bahwa ini adalah latih tanding seperti biasanya Namun betapa hancurnya hati mereka saat Gesai mengatakan bahwa mereka harus saling membunuh dengan pasangan yang telah dipilih Ya ini adalah ujian mental bagi calon pembunuh profesional agar bisa fokus pada misi utama Dan tidak mengikuti perasaan yang bisa menghalangi potensi mereka Tanpa banyak cincong, Ukiha langsung mengeksekusi temannya Akhirnya mau gak mau semuanya harus bertarung dengan pasangan masing-masing Termasuk Nachi dan Azumi Meskipun Azumi masih terdiam Hingga Nachi memulai serangannya Dalam keadaan sekarat Sepenuh perasaan Nachi memberikan kenang-kenangan kepada Azumi Pada akhirnya hanya tersisa lima orang yang layak menjalankan misi pembunuhan ini Hyuga, Ukiha, Amagi, Nagara, dan Azumi Kemudian mereka berlima dan juga Agesai pergi meninggalkan gubuk tempat tinggal mereka yang sudah mereka bakar untuk menghilangkan jejak Lalu sampailah mereka di sebuah desa yang sedang dibantai Tapi oleh Agesai mereka dilarang untuk ikut campur Sesaat Azumi melihat seorang ibu yang membawa anaknya Membuatnya teringat kepada ibunya sendiri Terdiam melihat kekejaman itu membuat mereka sangat geram dengan sang guru Kenapa hal itu dibiarkan hingga membuat seluruh penduduk tewas mengenaskan Tetap saja Agesai ingin mengajarkan murid-muridnya bahwa misi yang akan mereka lakukan adalah yang paling utama dibanding apapun Kemudian mereka dikejutkan oleh seseorang yang datang tiba-tiba Dia bernama Nagato Seorang shinobi yang bertugas menyampaikan pesan yang dia dapat dari hasil mencuri dengan percakapan musuh Yaitu dari kubu Toyotomi Dalam surat yang Nagato berikan Berisikan informasi tentang 3 panglima perang yang tidak terima kekalahan Toyotomi di perang Sekigahara beberapa tahun yang lalu Dan mereka berencana untuk memulai kembali perang dengan kubu Tokugawa Mereka adalah Nagamasa Asano, Kiyomasakato, dan Masayuki Sanada Nah 3 orang inilah yang akan menjadi target pembunuhan mereka Walaupun sebenarnya mereka tidak paham alur yang sebenarnya Yang mereka tahu hanyalah 3 orang ini adalah orang jahat yang akan memulai perang sehingga wajib dibumi hanguskan Suasana tenang di pinggir sungai Ada beberapa orang yang sedang memancing dengan santainya Saat itu Azumi menampakkan diri di hadapan mereka Melihat ada gadis imut, manis, dan cantik Membuat sang pemimpin yang tak lain adalah Nagamasa Asano Melirik tertarik hingga dia mempersilahkan Azumi bergabung Tanpa disadari bahwa dia adalah target pembunuhan gadis mungil itu Anehnya Azumi tak langsung melakukan pergerakan Melainkan memperhatikan Nagamasa memancing Bahkan sempat-sempatnya dia memperlihatkan skill menangkap ikannya Dari kejauhan teman-temannya mulai kehabisan kesabaran Menunggu Azumi yang saat itu masih berbincang-bincang dengan Nagamasa Dan saat Nagamasa memperkenalkan diri Raut wajah Azumi mulai berubah Di saat itu juga Ugiha, Nagara Amagi, dan juga Hyuga Memulai penyerangan Begitu juga dengan Azumi Kabar tentang kematian Nagamasa Sampai ditelinga salah seorang dari tiga target pembunuhan Dia adalah Kiyomasa Katu Kabar tersebut disampaikan oleh bawahannya yang bernama Kanbei Inoi Merasa bahwa dia adalah target pembunuhan selanjutnya Kiyomasa memerintahkan Kanbei untuk mengatur perlindungan ekstra untuk sang tuan Lalu Kanbei pun memerintahkan Shinobi yang melayaninya untuk menjalankan rencananya Nah pada keesokan harinya Dalam sebuah perjalanan Rombongan Kiyomasa dihadang oleh kelompok Azumi Karena ada dua tandu Pertempuran pun terbagi menjadi dua kelompok Azumi dan Amagi mengejar rombongan Kanbei yang pergi membawa satu tandu Sementara Ukiha, Nagara, dan Hyuga berhasil mengalahkan pasukan yang melindungi satu tandu lainnya Hingga akhirnya setelah mengalahkan semua pengawalnya Kiyomasa keluar menghadapi tiga pembunuh itu seorang diri Di sisi lain Tandu yang dikejar oleh Azumi Ternyata berisi Shinobi pelayan Kanbei Bernama Sarutobi Yang saat itu sudah bersama beberapa Shinobi lain Akhirnya mau gak mau Azumi harus bertarung melawan sekawanan ninja Untungnya Amagi yang juga mengejarkan Bayi bergabung untuk membantunya Kekuatan yang luar biasa dari Azumi Mampu mengalahkan para ninja itu Namun lagi-lagi Perasaan Azumi sedikit terguncang Tak kalah melihat seorang kunoichi yang telah dibunuhnya Entah perasaan aneh apa itu Azumi merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya Sementara itu Kanbei terkejut melihat tuannya ternyata sudah tewas Malam harinya Saat mereka makan bersama Sambil menceritakan kisah pertarungan mereka dengan sekelompok ninja Sang guru terkejut sekaligus khawatir Karena para ninja biasanya menyelipkan racun pada senjata mereka Yang bisa menyebabkan kematian Jika terkena sedikit saja senjata tersebut Disini juga diperlihatkan Azumi yang mengalami guncangan perasaan yang membuatnya bingung Apakah benar yang mereka bunuh itu adalah orang-orang jahat Karena sejatinya Azumi sendiri dan bahkan teman-temannya Nggak tahu menahu tentang target mereka Dan bagaimana sebenarnya alurnya Lalu Amagi keluar untuk buang air Tapi di atas pohon ada Sarutobi yang sedang mengintai pergerakan para pembunuh ini Nah disini Amagi merasa khawatir dengan luka yang ternyata dia dapat dari ninja yang dia hadapi sebelumnya Jika memang apa yang dikatakan gurunya benar Maka hidupnya tak akan lama lagi Tapi dia akan terus merahasiakannya dari guru dan teman-temannya Keesokan harinya Di kediaman Kiyomasa Ada fakta menarik tentang kematian Kiyomasa Ternyata Kiyomasa yang dibunuh oleh Ukiha dan kawan-kawan Adalah orang yang mirip dengan Kiyomasa yang asli Inilah rencana yang dimaksud oleh Kanbei Tempo hari lalu Yaitu mengantisipasi kematian Kiyomasa dengan menjadikan orang yang mirip ini Agar dibunuh sehingga kelompok Azumi tidak akan mencarinya lagi Rencana selanjutnya adalah Memerintahkan Sarutobi agar membayar pembunuh bayaran untuk membunuh kelompok Azumi Nah pembicaraan ini ternyata dicuri oleh Nagato di bawah kolong rumah Beralih ke suatu tempat di mana ada dua orang kakak beradik konyol Sesaat kemudian Sang kakak tertua datang bersama seseorang yang tak lain adalah Sarutobi Ternyata tiga orang ini adalah pembunuh bayaran yang akan dibayar untuk membunuh kelompok Azumi Mereka dikenal dengan Sajiki Kiyodai atau Sajiki Bersaudara Melihat gambar kelompok Azumi yang diberikan oleh Sarutobi Mereka pun sangat bersemangat karena melihat satu gambar gadis cantik yang tak lain adalah Azumi Setelah itu Sarutobi melapor kepada majikannya yaitu Kanbei bahwa Sajiki Kiyodai telah mulai beraksi Tapi mereka itu sebenarnya hanyalah serangan pembuka Karena Kanbei telah mempersiapkan senjata utama untuk membunuh kelompok Azumi Yaitu seorang pembunuh yang saat ini ada di penjara Dan Sarutobi diperintahkan untuk membawanya Semengerikan apa orang yang dimaksud oleh Kanbei itu Di tempat lain Azumi, Nagara, Amagi, dan Hyuga Tanpa sengaja menemukan pertunjukan jalanan Di sana Hyuga terlena dengan kecantikan seorang perempuan manis Yang merupakan bagian dari kelompok pertunjukan tersebut Setelah pertunjukan selesai Hyuga dengan cepat memperkenalkan diri Dan ternyata disambut ramah oleh perempuan itu Namanya adalah Iye Kemudian Hyuga juga memperlihatkan skillnya di hadapan Iye dan teman-temannya Hingga membuat mereka cukup terkesan Namun pertemuan itu harus berakhir Karena Iye harus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain Untuk melakukan pertunjukan demi sesuap nasi Keesokan harinya Hyuga bangun kesiangan Padahal sebelumnya dia berjanji untuk menonton pertunjukan Iye di suatu tempat Akhirnya meskipun terlambat Hyuga meminta izin kepada sang guru untuk pergi Bersama Azumi dan Nagara dia pergi untuk menemui si cantik Iye Tak lama setelah itu Nagato datang untuk memberikan informasi yang sangat penting Yaitu tentang kematian kiumasa palsu Hal itu pun membuat Gesai dan Ukiha sangat terkejut Belum lagi masih diperparah oleh Amagi yang semakin sekarat Saat itulah Gesai tahu bahwa Amagi ternyata terkena racun dari senjata ninja tempoh hari lalu Di saat yang sama nasib buruk harus menimpa Yae dan rembongannya Karena harus bertemu dengan sajiki Kiyodai Kayaknya mereka yang ada di gambar deh Mirip dari mananya bang? Asal mirip wees gas Yae dan tiga temannya berusaha kabur setelah bos mereka dibunuh Melihat kecantikan Yae Sajiki menjadi sakne Wah ini kesempatan buat ngasah pedang nih Tanpa diduga Yae mengambil pedang pendek sajiki Untuk bersiap melakukan bunuh diri Namun untungnya Hyuga, Azumi dan Nagara tiba tepat waktu Nah ini nih baru sama persis dengan yang digambar Akhirnya setelah membunuh teman-teman Yae yang hendak kabur Pertarungan pun tak dapat dihindari lagi Akhirnya para begundal itu pun COD dengan malaikat maun Kemudian Azumi, Hyuga dan Nagara kembali ke tempat mereka Yang mana disana sudah ada Ukiha yang langsung marah-marah Karena mereka keluyuran disaat keadaan lagi gawat Namun Sang Guru tanpa banyak prakata Langsung memerintahkan mereka untuk segera pergi dari sini Hal yang membuat hati Azumi, Hyuga dan Nagara tersentak Adalah saat mengetahui bahwa Amagi yang sedang sekarat Malah akan ditinggal begitu saja oleh Sang Guru Disinilah terjadi sebuah ketegangan yang membuat mereka harus berpisah Hanya Ukiha yang tetap fokus pada misi dan juga diikuti oleh Nagara Melihat teman-temannya terpecah belah Amagi memutuskan untuk mengakhiri hidupnya Setelah itu, mereka pun menguburkan Amagi Di sisi lain, Sarutobi sudah berada di penjara Tempat seseorang yang akan ditugaskan oleh Kanbei Untuk membunuh kelompok Azumi Nah, ternyata setelah menguburkan Amagi Azumi berpisah dengan Hyuga Dimana Hyuga akan mengantarkan Yae ke tanah kelahirannya Akan tetapi, mereka berdua harus mengalami sebuah ketegangan Karena Sarutobi sedang mengincar Hyuga untuk dibunuh Dan inilah dia orang yang dibawa dari penjara paling mengerikan Seorang mantan samurai terkuat dengan gaya yang nyentrik Bernama Bijomaru Mogami Gaya aneh dan sok lembut dari Bijomaru Membuat Hyuga makin waspada Bahkan, karena pedang Hyuga patah di pertarungan sebelumnya Malah membuat Bijomaru menyuruh Sarutobi Untuk meminjamkan pedangnya kepada Hyuga Agar pertarungan menjadi seimbang Memang tak diragukan lagi kekuatan dari Bijomaru Dengan santainya, dia mengalahkan Hyuga tanpa luka sedikitpun Melihat laki-laki yang mencintainya tumbang di depan matanya Yae tak bisa lagi berkata-kata Di saat Bijomaru yang lagi asik so keren Sarutobi tiba-tiba membunuh Hyuga Yang lagi sekarat hingga membuatnya marah Karena mengganggu kesenangannya Setelah Bijomaru dan Sarutobi pergi Hyuga langsung dikebumikan oleh Yae dan Azumi yang baru saja tiba Di sisi lain Gesai dan dua muridnya yaitu Ukiha dan Nagara Sedang berada di suatu tempat untuk menunggu informasi dari Nagato Hingga malam pun tiba Mereka masih menunggu Tapi Nagato tak kunjung juga datang Kemanakah kau Nagato? Rupanya Nagato sedang berada di kediaman Kiyomasa Untuk mencuri informasi rencanakan Bij selanjutnya Dua Shinobi itu bertarung cukup sengit Hingga pada akhirnya Nagato berhasil kabur meski dengan luka yang cukup parah Lalu sampailah Nagato ke tempat Gesai Penantian mereka yang lumayan lama Ternyata cukup membuahkan hasil Yaitu informasi tentang Kiyomasa yang akan pergi ke sebuah distrik bernama Gamo Yang berada di pulau Honsu Dengan menggunakan kapal Nah mulailah mereka menyusun rencana untuk mencegah Kiyomasa Agar jangan sampai naik ke kapalnya Tapi ada harga yang harus dibayar untuk informasi itu Yaitu Nagato harus mengalami sekarat Ya gitulah tugas seorang Shinobi Di sisi lain Atas perintah dari Kanbei Sarutobi ternyata mendatangi sekolompok pembunuh bersama Bijomaru Meskipun awalnya terlihat tak terkendali Setelah dilemparkan uang di hadapan mereka Ya langsung klepek-klepek Mereka ini akan dipersiapkan sebagai prajurit tambahan Untuk menjaga Kiyomasa sekaligus membantai kelompok Gesai Malam harinya Suasana tenang di tempat peristirahatan Kiyomasa Sebelum berangkat ke Gamo Saat itulah Gesai dan dua muridnya mulai menyerang setengah Gerilia Namun tanpa diduga Mereka ketahuan dan dikepung oleh para pembunuh bayaran Sarutobi Gak ada pilihan lain selain bertarung Di saat Ukiha dan Nagara bertarung mati-matian dengan begitu banyaknya musuh Gesai dengan beringas membabat musuhnya Hingga Sampailah dia ke tempat Kiyomasa berada Yang saat itu disampingnya sudah ada Kanbei Dan jelas Kanbei gak akan membiarkan Gesai menyentuh tuannya Sementara itu Ngerinya pertarungan Ukiha dan Nagara Tidak semengerikan saat Bijomaru tiba-tiba muncul dengan aura gelapnya Gawatnya lagi Sangguru ternyata juga sudah kalah dan gak berdaya lagi Ukiha yang terus bertarung membabi buta Akhirnya tewas Bahkan sebelum menyentuh Bijomaru Sementara Nagara entah dimana rimbanya Dia menghilang setelah lepas dari pertarungannya dengan Sarutobi Di sisi lain Azumi melakukan perjalanan bersama Yae menuju tempat kelahirannya Dalam perjalanan Yae membuat Azumi menjadi feminim Karena menurutnya Tak baik Gadis cantik memegang pedang Bahkan Yae membuat Azumi berjanji untuk tidak membunuh lagi Dan jadilah Azumi menjadi sesosok yang sangat cantik dan kawai Malam itu Azumi bermimpi saat dia masih bersama sang ibu tercinta Eh bangun-bangun Dia malah dikejutkan oleh sekelompok pria kereh Yang ingin mencangkul sawahnya Hmm Udah capek-capek didandani jadi feminim Malah ada aja yang mengharuskan Azumi kembali ke pengaturan awal Ya Dia kembali dengan mode sangarnya Dan membantai para pria sakna itu Merasa tidak bisa menjalani kehidupan Kecuali dengan membunuh Azumi akhirnya memutuskan untuk kembali ke jalan hidupnya Dan akan kembali ke guru yang telah merawat dan melatihnya sejak kecil Sementara Yae akan pulang ke kampung halamannya seorang diri Di sisi musuh Gesai ternyata diikat pada tiang salib Untuk memancing muridnya yang diprediksi akan menyelamatkannya Setelah beberapa saat menunggu Ternyata benar Yang ditunggu akhirnya muncul Azumi seorang diri menampakkan keberaniannya Melihat sang guru dalam keadaan mengenaskan Azumi langsung mengerahkan seluruh kekuatannya dalam serangan paling brutal Melawan satu orang saja Membuat musuh yang terdiri dari prajurit Kiyomasa dan kelompok pembunuh bayaran Cukup kewalahan Namun di tengah pertarungan Para penembak dari prajurit Kiyomasa Malah menembak sembarangan Sehingga mengenai beberapa pembunuh bayaran Akhirnya mereka pun berbalik menyerang prajurit Kiyomasa Anehnya Bijomaru si maniak pertarungan malah kegirangan Dan menebas para pembunuh bayaran itu Sekarapati bi Nasib baik bagi Azumi yang gak perlu mengeluarkan banyak tenaga Nah saat itulah muncul Nagara yang ternyata masih hidup Rupanya Tialah yang telah membuat ledakan saat Azumi muncul di sana Kali ini Dia berniat untuk melakukan hal yang sangat mengejutkan Di saat Sarutobi bersiap untuk menembakkan meriamnya Nagara malah muncul di depannya Melihat ada sisa bom Nagara Azumi langsung menguntalkannya ke arah musuh Akhirnya hanya tersisa Azumi dan Bijomaru Yosh inilah pertarungan yang paling dinanti Tebasan terakhir Azumi sangat cepat dan tanpa sadar Kepala Bijomaru ternyata putus Bijomaru tewas membagongkan Setelah Sangguru benar-benar mati Kita sebagai penonton akan diperlihatkan sebuah kapal Yang ternyata menampakkan wajah Kiyomasa dan Kanbei Ya Kanbei dan Kiyomasa merasa sudah memenangkan pertarungan Lalu tiba-tiba Dari arah lautan Azumi muncul dan langsung menebas Kiyomasa Dengan wajah seramnya Azumi meninggalkan kapal itu dengan melompat ke lautan Membuat Kanbei sangat geram, marah dan murka Beberapa waktu kemudian Diketahui bahwa Nagara ternyata selamat dari maut Dan sekarang kelompok pembunuh Gesai tinggal dua orang Azumi dan Nagara Dan kini bagaikan tersiram air kolam Sudah terlanjur basah Maka harus kalian menyebur ke dalam Mereka harus menyelesaikan misi terakhir Yaitu membunuh Panglima perang paling kuat Di antara tiga Panglima yang harus mereka bunuh Bahkan Panglima tersebut Membuat Yasu Tokugawa sendiri ketar-ketir Dia adalah Masayuki Sanada Beberapa waktu kemudian Saat berada di sebuah hutan Azumi dan Nagara mendengar banyak langkah kaki Yang seperti mengejar mereka Ternyata itu adalah segerombolan Shinobi Yang entah datang dari klan mana Mau gak mau Mereka berdua pun harus menghadapi Para Shinobi itu Betapa sulitnya pedang Azumi Menembus tubuh para Shinobi itu Rupanya mereka semua memakai baju besi Hingga membuat Azumi kewalahan Lalu muncullah seseorang yang tidak asing bagi Azumi Ya Kanbei Inoi Kematian tuannya merupakan sebuah penghinaan baginya Oleh sebab itu Dia tidak akan membiarkan Azumi begitu saja Merasa tidak akan bisa menanggali ini Azumi memilih untuk kabur Setelah selamat dari kematian Malam harinya Azumi membawa Nagara yang terluka Ke suatu tempat Dalam tidurnya Azumi malah bermimpi Tentang masa kecilnya Dan kebersamaannya dengan Naci Mungkin ini adalah penyesalan Yang tersimpan jauh di lubuk hatinya Setelah membunuh Naci Dengan pedangnya di masa lalu Karena merasa lapar Azumi memutuskan untuk pergi ke warung terdekat Untuk membeli makanan Eh di sana Azumi malah dipertemukan dengan sekelompok perampok Yang sedang meminta uang Kepada orang-orang di sana Lalu Ada seseorang yang tidak mau memberi mereka uang Hingga terjadi pertumbuhan darah Nah Azumi yang ingin pergi Tanpa ingin terlibat dengan hal itu Malah dicegat oleh ketua kelompok tersebut Namanya adalah King Kaku Kemudian Alangkah tersentaknya hati Azumi Saat melihat adik King Kaku muncul di hadapannya Ya Orang ini 100% mirip dengan Naci Teman seperjuangan Azumi Yang telah mati dibunuh olehnya Namanya adalah King Kaku King Kaku dan King Kaku ini Adalah kakak beradik Yang menjadi pemimpin kelompok ini King Kaku meminta sang kakak Agar jangan mengganggu gadis itu Ya Akhirnya Azumi memberikan uang recehnya Sebelum pergi Setelah itu Diketahui bahwa Ternyata Orang yang ditebas oleh King Kaku Adalah rekan mereka sendiri Yang berpura-pura melawan Agar orang-orang disana Merasa takut Dan mau segera memberikan Uangnya kepada mereka Sesampainya Di tempat peristirahatannya Azumi dikejutkan oleh Sekelompok orang Gak dikenal Nagara segera memberitahu Azumi bahwa Mereka adalah Para shinobi pelayan Nangkobo Tengkai Salah satunya Adalah ninja legendaris Hanzo Hattori Dari klan Iga Keesokan harinya Azumi dan Nagara Dibawa ke kediaman Tengkai Disana Tengkai Sangat berterima kasih Karena Azumi Telah membunuh Kiyomasakato Dan Nagamasa Asano Namun untuk Misi terakhir Yaitu Masayuki Sanada Tengkai memperingatkan Azumi bahwa Tidak akan semudah Sebelumnya Karena selain Strateginya Yang luar biasa Masayuki juga Telah mempekerjakan Sekelompok ninja Pembunuh Dengan kekuatan Yang mengerikan Namun Apapun dan Bagaimanapun Musuh yang akan Dihadapi Azumi akan tetap Menuntaskan Misi terakhirnya Akhirnya Setelah di ACC Oleh Tengkai Saat Azumi Akan segera Menuju ke Kediaman Sanada Ada seorang Kunoichi Yang menawarkan Diri untuk Mendampinginya Namanya Adalah Kozue Selain itu Hanzo ternyata Sudah mengirim Beberapa Shinobi Untuk mengawasi Pergerakan Masayuki Di sisi lain Di kediaman Klan Sanada Kanbei Membawa kabar Kematian Kiyomasa Kato Oleh para Pembunuh Bayaran Kepada Masayuki Sanada Sekaligus Memperingatkan Masayuki Agar berhati-hati Karena beliau Adalah target Pembunuhan Selanjutnya Mendengar Kiyomasa Mati Masayuki Memberi Sedikit Pelajaran Kepada Kanbei Karena Telah Membiarkan Kantoannya Mati Nampaknya Masayuki Yang sangat Bersikeras Untuk tetap Melawan Rezim Tokugawa Membuat Anaknya Angkat Bicara Dia ini Adalah Yukimura Sanada Putra Kedua Masayuki Sanada Dengan Cukup Tegas Dia Menyindir Wanita Di Samping Masayuki Yang Merupakan Shinobi Pembunuh Bayaran Yang Akan Membantunya Dalam Perang Melawan Tokugawa Hal Itu Dikarenakan Yukimura Khawatir Dia Hanya Menjadikan Ayahnya Sebagai Batu Loncatan Untuk Keinginannya Sendiri Sebab Yukimura Cukup Mengenal Reputasinya Dalam Dunia Kegelapan Yang Mempunyai Julukan Mononokyo Atau Setan Perang Dimana Wanita Bernama Kunio Ini Merupakan Pemimpin Ninja Tanpa Klan Bernama Ueno Kogashu Yang Dikenal Dengan Sekelompok Ninja Pembunuh Bayaran Yang Paling Ditakuti Sebagai Anak Yang Berbakti Kepada Orang Tua Yukimura Memutuskan Untuk Pergi Ke Istana Osaka Tempat Hideyori Toyotomi Berada Untuk Merundingkan Pertempuran Dengan Tokugawa Malam Harinya Di Sebuah Hutan Dekat Kediaman Sanada Para Shinobi Bawahan Hanzo Hattori Yang Sedang Melakukan Pengintaian Ternyata Mendapatkan Serangan Dari Shinobi Pelayan Sanada Yang Tak Lain Adalah Ueno Kogashu Setelah Itu Kunio Memberikan Pelayanan Lain Selain Menjadi Pengawal Masayuki Iya Keesokan Harinya Tak cukup Dengan Prajurit Yang Ada Masayuki Juga Merekrut Orang Untuk Menjadi Prajurit Dimana Hal Itu Atas Gagasan Dari Kan B Tak Mau Ketinggalan Kelompok Gingkaku Juga Ikut Berpartisipasi Dalam Seleksi Itu Karena Menginginkan Hadiah Besarnya Kemudian Mereka Membayangkan Semengerikan Apa Pembunuh Yang Akan Mereka Hadapi Sambil Membayangkan Gadis Manis Yang Ditemuinya Beberapa Hari Lalu Yang Tak Lain Ad Azumi Keesokan Harinya Lagi Setelah Mengikuti Para Shinobi Bawahan Kan B Gingkaku Bersaudara Akhirnya Bertemu Dengan Sang Pembunuh Betapa Kagetnya Mereka Karena Ternyata Sang Pembunuh Yang Dimaksud Tak Semengerikan Yang Dibayangkan Belum Lagi Dia Adalah Gadis Yang Baru Tadi Malam Di Angan Angan Karena Kecantikannya Azumi Yang Terjadi Selanjutnya Adalah Kingkaku Menebas Tangan Shinobi Yang Bersamanya Dan Itu Artinya Dia Berbalik Melawan Para Shinobi Itu Untuk Membela Azumi CS Kombinasi Kingkaku Bersaudara Dan Azumi CS Cukup Mudah Meratakan Para Shinobi Itu Setelah Itu Kingkaku Bersaudara Mengajak Azumi Ketempat Mereka Dimana Ternyata Kelompok Ini Adalah Orang Orang Baik Yang Merawat Anak Anak Terlantar Yang Orang Tuanya Telah Mati Di Medan Perang Wanita Paruh Baya Yang Juga Pengasuh Anak Anak Itu Terkejut Saat Tahu Bahwa Gadis Semanis Dan Secantik Azumi Adalah Seorang Membunuh Rupanya Mereka Di sana Tidak Terlalu Menyukai Azumi CS Hal Itu Dikuatkan Dengan Perkataan Seorang Wanita Bernama Chiyo Yang Ingin Segera Azumi Pergi Dari Sini Karena Pembunuhan Menurutnya Apapun Alasannya Adalah Perbuatan Jahat Mendengar Hal Itu Nagara Yang Dari Awal Memang Sudah Tidak Merasa Nyaman Berada Di Sini Akhirnya Tidak Tahan Dan Memutuskan Untuk Segera Pergi Dari Sana Di Sisi Lain Kunio Mengadakan Rapat Bersama Para Anak Buahnya Ropa Dan Tsuchigumo Membahas Tentang Keinginan Mereka Untuk Berperang Dengan Tokugawa Dengan Berada Di Bawah Naungan Damyo Besar Masayuki Sanada Meskipun Hal itu Sedikit Bertentangan Dengan Anaknya Yaitu Yukimura Sanada Yang Lebih Mementingkan Perdamaian Daripada Peperangan Yang Sia-sia Oleh Karena Itu Kunio Berharap Yukimura Sanada Segera Mati Yang Lebih Mengejutkannya Lagi Kunio Ternyata Menyusupkan Mata-mata Kedalam Jajaran Shinobi Bawahan Hanzo Hatori Wah Siapa Ya Kira-kira Betapa Liciknya Wanita Ini Keesokan Harinya Masayuki Bersama Para Prajurit Dan Shinobi Kesayangannya Melakukan Perjalanan Menuju Kediaman Nangkobo Tengkai Untuk Menyerangnya Melihat Rombongan Prajurit Sanada Itu Anggota Kelompok Ginkaku Segera Bergegas Memberitahu Bos Mereka Sementara Itu Azumi Nagara Dan Kozue Masih Dalam Perjalanan Menuju Pegunungan Kudo Kediaman Sanada Tanpa Tahu Bahwa Disana Sudah Gak Ada Orang Lagi Disini Kozue Sangat Penasaran Dengan Keterampilan Azumi Dan Nagara Yang Bisa Menghindari Anak Panah Tanpa Pikir Panjang Nagara Langsung Mempertekannya Dan Jarak Yang Bisa Dia Hindari Adalah Delapan Langkah Dari Arah Musuh Kemudian Di Tengah Perjalanan Saat Azumi Ditinggal Sendiri Oleh Nagara Yang Mengambil Air Di Sungai Bersama Kozue Ada Gelagat Aneh Dari Kozue Yang Tiba Tiba Menanyakan Kedekatan Nagara Dengan Azumi Lalu Dia Menyerankan Nagara Untuk Menyerahkan Azumi Kepada Gingkaku Bersaudara Dengan Dali Untuk Kebaikan Azumi Biar Nanti Nagara Saja Yang Pergi Bersama Kozue Untuk Melanjutkan Misi Pembunuhan Masayuki Akhirnya Hati Nagara Tersentuh Dan Mau Mengikuti Saran Dari Kozue Agar Azumi Tidak Melakukan Hal Yang Berbahaya Lagi Nah Beberapa Saat Kemudian Mereka Bertiga Malah Bertemu Dengan Kelompok Gingkaku Dimana Gingkaku Memberitahu Azumi Bahwa Masayuki Dan Prajuritnya Nggak ada Di Kediamannya Karena Akan Menyerang Nangkobo Tengkai Mendengar Hal Itu Azumi Masih Bersih Keras Untuk Tetap Pergi Meskipun Hanya Untuk Memastikannya Saja Akhirnya Gingkaku Yang Sedikit Terbawa Suasana Mulai Memberikan Ceramah Kepada Azumi Tentang Arti Sebuah Kebebasan Hal Itu Karena Hidup Azumi Selama Ini Hanya Diserahkan Untuk Sebuah Misi Oleh Sebab Itu Gingkaku Mengajak Azumi Untuk Hidup Bersamanya Mengasuh Anak Anak Yatim Piatu Yang Jelas Azumi Menolak Permintaan Itu Namun Alangkah Terkejutnya Azumi Saat Mendengar Nagara Menyuruhnya Untuk Memulai Melupakan Misi Terakhirnya Nagara Berbohong Kepada Azumi Bahwa Dia Juga Akan Melupakan Misi Terakhirnya Akan Tetapi Nagara Ternyata Diam-diam Berencana Melakukan Misi Itu Bersama Kozue Tanpa Melibatkan Azumi Dan Hal Itu Sesuai Dengan Apa Yang Kozue Rencanakan Lalu Dalam Perjalanan Nagara Dibawa Muter-muter Hutan Oleh Kozue Dari Sinilah Raut Wajah Kozue Mulai Berubah Yang Awalnya Bermuka Manis Dan Soimut Sekarang Malah Menjadi Jahat Berupanya Tujuan Utama Kozue Menanyakan Cara Nagara Menghindari Panah Adalah Agar Dia Bisa Mengetahui Kelemahannya Disini Kozue Menceritakan Jati Dirinya Kepada Nagara Sebagai Shinobi Oe no Kugeshu Sebelum Akhirnya Mengakhiri Hidup Nagara Kurang Acer Sementara Itu Azumi Yang Tetap Bersih Kukuh Untuk Menyempurnakan Misi Terakhirnya Memutuskan Untuk Pergi Menyusul Nagara Namun Bukannya Menemukan Teman Satu-satunya Itu Yang Ada Malah Bertemu Dengan Salah Satu Anggota Oe no Kugeshu Yaitu Shuchigumo Pertarungan Baru Pemanasan E Kelompok Gingkaku Datang Menyusul Azumi Sekali lagi Gingkaku Memberitahu Azumi Yang Call out Itu Bahwa Masayuki Sudah Pergi Ke Kediaman Tengkai Akhirnya Azumi Bersama Kelompok Gingkaku Segera Menyusul Masayuki Dan Pasukannya Secepat Mungkin Ternyata Pasukan Masayuki Sudah Memblokir Akses Jalan Keluar Tengkai Dengan Kata Lain Tengkai Sudah Dikepung Oleh Pasukan Masayuki Tapi Seberum Deman Untuk Menghemat Prajurit Kunio Menyarankan Agar Anak Buahnya Saja Yang Membasmi Prajurit Tengkai Dan Ya Ropa Dengan Kebrutalannya Membabat Habis Para Shinobi Tengkai Bahkan Hanzo Hattori Juga Akhirnya Tewas Demi Menyelamatkan Tuan Tengkai Sementara Sementara Itu Azumi Bersama Kelompok Gingkaku Terus Mengikuti Pergerakan Musuh Hingga Akhirnya Berhadapan Dengan Ropa Lalu Lalu dengan Santunya Kingkaku Menyulut Beledak Kementer Walaupun Ropa Berhasil Dipindahkan Ke Alam Lain Namun Nasib Kingkaku Kini Juga Tidak akan segera bertemu malaikat maut Kematian Ropa membuat Kunio semakin geram Ternyata lawannya kali ini gak bisa dipandang sebelah mata Akhirnya Kunio harus menggunakan strategi pamungkasnya Kozue yang mendapatkan pesan dari Kunio langsung menuju lokasi Azumi dan yang lainnya Lalu dia muncul dengan wajah tanpa dosa, sok polos Kemudian dia mengajak mereka menuju jalan pintas menuju kuil Tokugawa untuk mengamankan diri Padahal dia ingin menjebak mereka, Fayaongku Saat sampai di tempat itu, mereka malah dikepung oleh musuh Bahkan tanpa basa-basi lagi, Kozue langsung menunjukkan jati dirinya Bahkan mendengar kejujuran Kozue tentang negara yang telah dibunuh olehnya Azumi masih belum bisa percaya Namun akhirnya Pertarungan singkat itu membuat Kozue pindah ke alam lain Kemudian kemarahan Azumi membuatnya ingin segera mengakhiri misi ini Yaitu membunuh Masayuki Akan tetapi, di tengah perjalanan dia harus berhadapan dengan Kunio dan Suchigumo Jaring-jaring tajam dari Suchigumo membuat Azumi sedikit kewalahan Bahkan, pahanya yang mulus terluka akibat goresan senar tajam dan beracun itu Namun, Azumi malah memotong bambu yang menjadi tumpuannya Sungguh tragis sekali Semakin lama, Azumi semakin lemes karena racun dalam tubuhnya mulai menyebar Saat itulah, Kunio muncul untuk menghabisinya Lalu tiba-tiba Gingkaku muncul Akhirnya, Kunio pun pergi dalam keadaan sekarat Begitu juga dengan Gingkaku yang tertusuk pedang aneh dari Kunio Dalam keadaan itu, Gingkaku masih saja berusaha memberikan pertolongan kepada Azumi Yang lagi teler terketeran terkena racun Kunio yang hampir menemui malaikat maut Berjalan tertatih-tatih menuju Masayuki Hingga akhirnya, dia menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Masayuki Setelah cukup lama tak sadarkan diri Akhirnya Azumi terbangun dan terkejut melihat Gingkaku yang sudah tepar di hadapannya Karena telah menolong dirinya Akhirnya, dengan keadaan yang sudah sehat walafiat dan juga penuh amarah yang membara Azumi seorang diri melakukan penyerangan Saat akan berhadapan dengan Kanbei Tiba-tiba Masayuki Sanada menghentikannya Melihat seseorang yang akan membunuhnya ternyata adalah seorang gadis muda dan cantik Masayuki hampir gak percaya Tak lama kemudian, Yukimura Sanada datang membawa kabar bahwa penyerangan ke kuil Tengkai harus dihentikan Karena gak bakalan ada pihak lain Toyotomi yang akan membantu klan Sanada saat ini Namun, karena sudah terlanjur berjanji untuk membalaskan dendam kunoichi kesayangannya Masayuki akhirnya memutuskan untuk membiarkan Tengkai dan para bawahannya yang masih tersisa untuk pergi dari sini Sementara, mereka harus meninggalkan Azumi untuk berduel dengan Masayuki Setelah itu, dia tidak akan lagi menentang rezim Tokugawa Tengkai yang sebenarnya tidak mau lagi membebankan Azumi berusaha melindunginya Akan tetapi Azumi tetap bersikuku dengan pendiriannya untuk menyelesaikan tugas akhirnya Sebelum berduel, Masayuki berpesan agar jangan ada yang mengganggu Karena ini adalah jalan kehormatan bagi dirinya Kekalahan Masayuki membuat prajuritnya mengambil anjang-ancang untuk menyerang Azumi Namun oleh Yukimura dilarang karena akan menodai kehormatan sang ayah Bahkan, Kanbei pun dilarang menyentuh Azumi Akhirnya, Azumi pun menyelesaikan misinya dan Tengkai pun mengakhiri kontraknya dengan Azumi Lalu, sang pembunuh cantik itu pun pergi meninggalkan tempat itu seorang diri Kematian 3 Panglima Besar Toyotomi itu terjadi pada tahun 1611 Dan apa yang diyakini Azumi bahwa dengan kematian 3 orang itu akan menghentikan perang adalah salah besar Karena setelah 3 tahun, tepatnya tahun 1614, Tokugawa mulai menyerang kastil Osaka Tempat Hideyori Toyotomi dan ibunya berada Dan yang membantu Hideyori Toyotomi di sana adalah anak dari Masayuki Sanada Yaitu Yukimura Sanada Hingga pada akhirnya, pasukan Toyotomi kalah dan Tokugawa lah yang memenangkan pertempuran itu Sebelum kita akhiri, seperti biasa ada beberapa hal yang ingin disampaikan Yang pertama, film Azumi ini adalah sebuah film yang diangkat dari serial manga yang cukup terkenal Karangan Yukoyama dengan judul yang sama Yang kedua, meskipun tidak semuanya Beberapa karakter dan tahun terjadinya kisah dalam film ini merupakan kejadian nyata Dengan beberapa tokoh penting yang memang tercatat dalam sejarah Jepang Dan yang terakhir, pemeran film Azumi itu adalah seorang aktris sekaligus penyanyi terkenal Bernama Aya Uweto yang lahir pada tanggal 14 September tahun 1985 Artinya, saat memerankan tokoh Azumi pertama kali Dia masih berumur 18 tahun Dan saat ini, dia masih hidup dan sudah berumur sekitar 37 tahun Oke guys, semoga selalu terhibur dengan konten-konten dari Jeruk Nipis Sampai jumpa di ulasan film menarik lainnya dari channel ini Terima kasih telah menonton!